Halo teman-teman, sekarang lagi viral yang namanya tanaman bajaka anti kanker Kok bisa begini, tanaman bajaka itu ditemukan pada waktu ada anak SMA di Palangkaraya yang ikut kejuaraan atau kompetisi Di sana mereka bingung, oh bagaimana ya menemukan penemuan dan bisa menang Akhirnya mereka tanya sama ibu-ibu dan nenek-nenek sekitarnya Ternyata ada tanaman yaitu tanaman bajaka yang bisa menyebukan kanker payudara Ketika mereka menemukan itu, diujicobakan pada seekor tikus Entah bagaimana tikus itu sembuh Diberi mungkin sejenis penyakit atau bagaimana, tapi tidak mungkin dong tentang kanker Nah setelah ujicoba pada tikus itu sukses Ternyata tikus itu bisa sehat dan berkembang biak Nah mereka berani ikut kompetisi itu Nah kompetisi jika Indonesia itu diadakan untuk anak SMA Dan sukses menjadi pemenangnya Karena menjadi pemenang nomor satu, maka diikutkan menjadi kompetisi seluruh dunia Yang ada di Seoul, Korea Selatan Dan seketika itu juri-juri di sana memutuskan Indonesia sebagai pemenangnya nomor satu Sebagai tanaman bajaka, sebagai anti kanker payudara Nah seketika pulang dari Indonesia, pihak sana PEMPROF Kalimantan Tengah Berusaha untuk memantinkan tanaman bajaka sebagai obat anti kanker payudara Ketika diselidiki, ternyata tanaman bajaka tidak hanya untuk kanker anti payudara Maksud saya kanker payudara, ternyata bisa untuk kanker yang lain Nah dikembangkan obat-obat mungkin untuk kanker yang lain, kanker darah atau sebagainya Sekaligus untuk memantinkan, takutnya nanti pihak luar mengutus utusan yang resmi atau tidak resmi Kemudian diselidiki, kemudian dipantinkan Mereka tidak mau, mereka langsung diselidiki dan bisa dipantinkan Kemudian setelah itu mereka mengajak pihak-pihak yang terkait untuk ikut mengembangkan tanaman bajaka Supaya mereka ini tidak hanya mengekspor produk mentah bajaka Ayo pabrik-pabrik farmasi, kembangkan, jangan mau kalah Masa kita mengekspor tanaman-tanaman itu dalam bentuk mentah Kita dong olah dalam bentuk jadi Sekarang kan banyak tuh penderita kanker BPJS aja kewalahan loh Kandapi kanker-kanker Indonesia, banyak obatnya mahal Tuh banyak, kemoterapi dan lain sebagainya Coba aja, tanpa jaka Diolah menjadi obat anti kanker Sebelum ditemukan oleh pihak-pihak farmasi obat luar negeri Kita patenkan, kemudian kita olah, kita jual Nah, sekiranya mampu, kita ekspor Nah lumayan Masa pihak luar mulu yang ekspor Kita juga bisa lah, masa kita ekspor TKW mulu Kita ekspor gitu loh, oke Patenkan, diolah Datang aja di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Jangan minta informasi yang lebih lanjut Oke, daaah